Setelah difoni satu tahun penjara oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam kasus pencepatan nama baik peralui video vlog yang dibuat di Surabaya. Pada Agustus 2018 lalu, musisi dan politisi Partai Gerindra Ahmad Dhani menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Ahmad Dhani menilai dalam putusan hakim banyak mengabaikan fakta-fakta dalam persidangan. Menanggapi hasil putusan satu tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Ahmad Dhani beserta penasehat hukumnya akan mengajukan banding. Ahmad Dhani menilai dalam putusan hakim banyak mengabaikan fakta-fakta dalam persidangan. Sedangkan penasehat hukum Ahmad Dhani menyatakan jika Ahmad Dhani dalam kasus pencemaran nama baik di Surabaya ini tidak ditahan dan akan kembali ke Jakarta pada Kamis Lusa. Yang nomor satu adalah fakta persidangan bahwa Majelis Hakim mengabaikan saksi ahli dari pembuat Undang-Undang Hukum Biti yang menyatakan bahwa harus ada subjek hukum yang menjadi korban. Orang perorangan, bukan lembaga hukum ataupun apapun. Jadi ini adalah, ya naturalic person ini adalah saksi ahli yang membuat hukum Undang-Undang Hukum Biti. Jadi ini adalah saksi ahli yang sebenarnya mengetahui isyarat hukumnya apa. Kemarin sudah bersaksi di depan Majelis Hakim bahwa harus ada subjek hukum. Kenapa harus ada subjek hukum? Sehingga tidak boleh merekarkah. Ini kayaknya yang dihina ini, ini kayaknya yang dihina ini. Maka dari itu harus ada subjek hukum yang jelas. Menurut saksi ahli Teguh Afriadi dari Mekom Nipo, ITE sebagai orang yang membuat hukum Undang-Undang ITE ini. Nah itu yang diabaikan, yang disembunyikan. Nomor dua adalah saksi ahli dari JPU sendiri. Saksi ahli pidana yaitu Bapak Edi Jakobun. Sementara pasca fonis kasus pencemaran nama baik ini, pihak penasihat hukum menyatakan Ahmad Dhani akan kembali ke Jakarta pada Kamis Lusa. Pihak penasihat hukum menyatakan dalam kasus pencemaran nama baik di Surabaya ini, penasihat hukum mengklaim jika Ahmad Dhani tidak ditahan karena menjalani pemindahan penahanan dari kasus lain di Jakarta.